Di bumi Irak kuno berdiri sebuah kota subur yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, dikenal dengan nama Babylonia. Babylonia terkenal dengan peradabannya yang besar dan indah serta wilayahnya yang luas. Selain itu, Babylonia juga telah mencapai tingkat lanjut dalam ilmu pengetahuan yang berkembang pesat, serta seni dan budayanya yang melimpah. Peradaban yang istimewa dengan bangunan-bangunan menjulang dan artistik ini menjadikannya salah satu dari tujuh keajaiban dunia kuno, ditambah dengan taman dan kebunnya yang luas yang dikenal dengan Taman Gantung Babylonia. Tetapi, Babylonia memiliki sisi yang gelap dan kelam, di mana para penyihir dan dukun tersebar luas. Ilmu sihir diajarkan kepada mereka melalui pisikan iblis. Maka, ilmu pengetahuan pun berubah menjadi kutukan, dan keindahan berubah menjadi bencana. Semua itu terjadi di Babylonia, hingga peradaban itu pun berubah dan runtuh, yang pada akhirnya lenyap terkubur dalam sejarah. Pada milenium kedua sebelum masehi, peradaban Babylonia muncul sebagai salah satu peradaban paling misterius dan kompleks di dunia. Menjadikannya sebuah ibu kota yang mencakup wilayah yang terletak di selatan Mesopotamia dan sebagian dari kerajaan Asyur, setelah Raja Hammurabi memasukinya dan memilihnya sebagai ibu kota wilayah tersebut, yang terjadi pada periode antara 1792 dan 1750 sebelum masehi. Berkat lokasinya yang istimewa ini, ia menjadi pusat ekonomi dan politik yang tiada duanya, sehingga lahirlah peradaban Babylonia, yang namanya dalam bahasa Akkadia berarti gerbang Tuhan. Sihir muncul ribuan tahun sebelum kemunculan Babylonia, tetapi sihir menyebar di peradaban ini secara signifikan, meluas dan mendalam. Sihir awalnya datang dari Persia pada milenium kelima sebelum masehi melalui tangan seorang penyihir bernama Zoroster, yang dianggap sebagai salah satu orang pertama yang meletakkan dasar-dasar sihir, yang diilhami oleh perbuatan setan yang mengajarkan sihir kepada manusia dan menyusupkannya di antara mereka, sebagaimana yang dilakukan pula oleh keturunan Kanaan, orang-orang Mesir kuno, hingga memasuki era Babylonia yang merupakan tempat pertama penyebaran sihir. Orang-orang Babylonia adalah orang pertama yang membuat dasar dan rumus untuk ilmu sihir dan berbagai cabangnya, di mana para dukun dianggap lebih tinggi kedudukannya daripada para pemuka agama. Sihir menyebar dengan sangat luas sampai para setan mengajarkan sihir kepada orang-orang secara terbuka. Hari-hari berlalu dan waktu pun berjalan hingga sampai pada era Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman memerangi kezaliman, sihir, dan kekufuran. Beliau menyebarkan keadilan, kebenaran, dan tauhid, dan menyeru manusia untuk mengisahkan Allah Ta'ala. Allah pun menundukkan bangsa jin, manusia, burung, dan angin baginya. Semuanya taat kepada semua perintah yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman AS memiliki seorang menteri bernama Asif yang menulis semua ilmu agama yang dia pelajari dari Nabi Sulaiman AS. Dia meletakkan kitab-kitab ini di bawah kursi Nabi Sulaiman AS. Tidak ada yang bisa mendekati ataupun menyentuh buku-buku tersebut hingga Nabi Sulaiman AS meninggal. Maka ketika setan dari golongan jin dan manusia mengetahui kabar kematiannya, mereka memasuki istana beliau dan menggeledah isinya hingga mereka menemukan kitab-kitab tersebut dan mengeluarkannya dari bawah kursi. Mereka pun kemudian menyusupkan sihir ke dalam kitab-kitab Nabi Sulaiman AS tersebut dan menunjukkannya kepada orang-orang. Mereka mengatakan bahwa ini adalah berasal dari kerajaan Nabi Sulaiman AS dan secara dusta mereka menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman dapat menaklukkan jin dan mengelola kerajaannya dengan ilmu sihir. Hingga tersebarlah berita bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang penyihir. Hal ini dipercaya oleh orang-orang yang memiliki iman yang lemah atau bersekutu dengan setan. Bani Israel pun kemudian meninggalkan kitab Allah yang dia turunkan kepada mereka dan mengikuti buku-buku sihir yang disisipkan oleh para setan dan dinisbahkan kepada Nabi Sulaiman tersebut. Mereka mengganti keimanan dengan kekufuran dan tawhid dengan kesyirikan serta mempraktekan ilmu sihir. Tahun-tahun berlalu hingga Bani Israel melimparkan tuduhan bahwa sihir adalah ajaran Nabi Sulaiman. Mereka tidak berhenti di sini saja. Bahkan mereka sampai berkata berdasarkan kebohongan mereka bahwa Allah menurunkan sihir kepada Nabi Sulaiman melalui Malaikat Jibril dan Mikail. Yang kemudian Allah mendustakan tuduhan mereka dalam Al-Quran dan mengungkapkan kebenaran tentang kebohongan tersebut. Allah Ta'ala berfirman, 107. 118. 129. selamat menikmati dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babylonia yaitu harut dan marut, padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka dan sungguh mereka sudah tahu, barang siapa menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu Allah mengungkapkan dalam ayat Al-Quran tersebut bahwa setanlah yang menyisipkan sihir kepada Nabi Sulaiman dan mengajarkannya kepada orang-orang Nabi Sulaiman Ali salam tidaklah kafir, tetapi setanlah yang kafir, yang menyebarkan ilmu sihir kepada manusia para ulama berbeda pendapat tentang hakikat Harud dan Marud disebutkan dari salafus soleh bahwasannya Harud dan Marud adalah dua malaikat yang diturunkan dari langit tetapi tafsir Ibn Kathir menjelaskan di banyak tempat bahwa Allah tidak menurunkan sihir kepada kedua malaikat dan yang dimaksud dengan kedua malaikat itu adalah Jibril dan Mikail sebagaimana yang diturunkan oleh orang-orang Yahudi menurut tafsir Al-Qurtubi, Harud dan Marud bukanlah malaikat, melainkan nama setan karena Allah tidak menurunkan ilmu sihir para ulama tafsir pun berbeda pendapat tentang hal ini beberapa dari mereka menganggap bahwa Harud dan Marud adalah penyihir yang mengajarkan sihir kepada orang-orang dan sebagian ulama tafsir yang lain mengatakan bahwa mereka adalah dua malaikat yang mengajarkan sihir sebagai ujian dari Allah, yang kebenaran yang sebenarnya hanya Allah yang tahu tetapi pelajaran bagi kita adalah bahwa sihir itu diharamkan untuk diajarkan dan dipraktekan serta diharamkan pula untuk mencari bantuan dengan ilmu sihir tersebut bahkan meskipun dengan tujuan untuk menangkal bahaya kisah Harud dan Marud dimulai dengan keluarnya mereka kepada orang-orang Babilonia membawa ilmu hitam di antara orang-orang tersebut ada yang berkata bahwa dia pergi menemui mereka dengan tujuan mempelajari sihir untuk menangkal sihir para dukun dan ada pula dari mereka yang ingin belajar sihir yang akan digunakannya untuk bekerja apapun niat mereka yang mereka pelajari sebenarnya adalah mafsadat yang tidak ada manfaatnya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam firmanya Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka tetapi yang lebih berbahaya adalah bahwa sebelum Harud dan Marud mengajarkan sihir kepada orang-orang mereka berdua akan memperingatkan orang-orang dengan berkata Kami adalah cobaan, maka janganlah kalian menjadi kafir dan ini adalah bukti bahwa mempelajari sihir serta menggunakannya adalah jelas merupakan perbuatan kufur Orang-orang di Babilonia kemudian berdatangan untuk mempelajari sihir Mereka mempelajari sihir yang dapat memisahkan antara pasangan suami istri antara ayah dan anak dan sihir yang menghancurkan masyarakat dan inilah yang diinginkan oleh iblis Disebutkan dalam sebuah hadis yang suai bahwa iblis didetangi oleh para setan setiap hari dan mereka berkata kepadanya Aku telah membuat si Fulan melakukan perbuatan zina dan yang lain berkata Aku telah membuat ini dan itu untuk melakukan pencurian sampai ada dari mereka yang berkata Aku telah berhasil menceraikan pasangan suami istri yang dengannya iblis pun berkata kepadanya Kamulah yang terhebat Hal ini menunjukkan bahwa perceraian adalah tingkatan tertinggi yang paling diinginkan oleh iblis Bani Israel meninggalkan kitab Allah dan mengikuti sihir yang diajarkan oleh Harud dan Marud Hal itu adalah cobaan besar yang diturunkan Allah kepada bangsa Babilonia dengan tujuan untuk mengujibani Israel dan menegakkan hujah kepada mereka Meskipun orang-orang Yahudi mengetahui bahwa orang yang meninggalkan kitab Allah dan menggunakan ajaran sihir yang diajarkan oleh setan tidak akan mendapatkan bagian pahala akhirat tetapi mereka tetap mengikuti ilmu sihir itu Mereka mempraktekannya yang kemudian menemui kenyataan bahwa mereka tidak dapat menyakiti siapapun jika Allah tidak menghendakinya Pada akhirnya, mereka tahu bahwa yang Allah turunkan kepada Nabi Sulaiman AS sama sekali bukanlah sihir tetapi merupakan bantuan dan pertolongan Allah kepada Rasulnya Sihir tidak akan bisa menundukkan hal-hal yang ditundukkan oleh Allah bagi Nabinya Mereka pun mengetahui kebenaran tapi mereka menyembunyikannya dan tetap memilih kekufuran sampai mereka rugi di dunia dan akhirat Harut dan Marut adalah ujian dari Allah bagi orang-orang Babylonia untuk membedakan antara orang baik dan buruk untuk menguji hati Bani Israel dan untuk menunjukkan kepada orang-orang perbedaan antara sihir dan mujizat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman yang berupa kerajaan dan kekuasaannya untuk membersihkan nama Nabi Sulaiman dari tuduhan dan kebohongan setan bahwa beliau adalah seorang penyihir Pada akhirnya, sihir merupakan warisan yang berasal dari ajaran setan yang muncul di Persia dan menyebar di Babylonia dan rahasianya terkubur hari ini bersama Bani Israel